Intro Dipersembahkan oleh Intro Intro Inilah stand milik Provinsi Kalimantan Selatan Saat mengikuti pameran teknologi tepat guna atau TTG ke-20 dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan atau Pindeskel tahun 2018 di Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, Bali, Jumat Siang TTG Pindeskel yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo ini menampilkan berbagai inovasi teknologi yang diikuti oleh perwakilan seluruh Indonesia Untuk Kabupaten Banjar menampilkan produk unggulannya berupa perhiasan batu permata hingga kerajinan kayu pukaha yang cukup diminati oleh pengunjung Selain itu, produk unggulan lainnya berupa kain sasirangan dan kerajinan anyaman purun dan eceng gondok diwakili Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Utara Sekarang ini sudah tersebut luas daripada mungkin ada apa maksudnya tentang kemampilannya miskisnya juga akan terdekat di sana Yang pertama dulu asalnya akan dari arah Jadi kita ingin melihat dari tempat guna yang diadakan di kantasional sampai jauh mana daerah kita dengan kompeten lain bisa bersaing Kita melihat memang ke depan mungkin perlu modifikasi Modifikasi barang-barang kita banyak sebenarnya barang-barang kita banyak Ini modifikasi untuk membuat kerajinan-kerajinan bentuk batu, bentuk tasbih yang lainnya kita bisa lakukan lebih-lebihan lebih hebat Tapi kalau lihat bahan-bahan kita lebih banyak kan sebenarnya Sementara itu Bupati Banjar Halilur Rahman mengatakan Stan Kabupaten Banjar cukup diminati oleh pengunjung dan berharap ke depannya lebih banyak lagi produk yang ditampilkan Oh Bupati Banjar jadi di pameran itu Setanjen salah kami dikunjungi Tahun depan ditambah lagi Pak ada jumlahnya TTG Pindeskel ini sendiri rencananya berlangsung selama 3 hari ke depan Dari Kabupaten Badung, Bali Timbanuatv.com melaporkan Terima kasih telah menonton!